Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyebaran agama Islam masuk ke India pada abad ke-7 melalui beberapa cara yaitu perdagaman, mendirikan kerajaan, dan melalui para da'i yang menyampaikan Islam dengan berkekwah kepada masyarakat di India Oleh karenanya, masyarakat Islam dalam perkembangan Islam di India saat itu dapat terbagi dua Mereka adalah keturunan asing yang datang ke India membawa agama Islam, serta penduduk asli yang berpindah memeluk agama Islam secara bertahap, melalui berbagai cara da'kwa Masuknya agama Islam ke benua India terjadi dalam tiga gelombang Pada abad ke-8 datang orang Arab, lalu orang Turki pada abad ke-12, dan orang Afganistan masuk ke India pada abad ke-16 Di tahun 600, bahkan sebelum masa Nabi Muhammad SAW, perdagang Arab telah berhubungan dengan India Para perdagang belayang ke pantai barat India secara bertahap, untuk perdagang rempah, emas, dan lainnya Orang Arab mulai memulai Islam, mereka juga membawa Islam ini ke India Masjid pertama India dibangun pada tahun 629 oleh muslim pertama dari India di masa Nabi Muhammad SAW Melalui perdagangan selanjutnya antara kaum muslim Arab dan India, akhirnya Islam terus menyentar melalui imigrasi dan konversi di pesisir dan kota-kota Berdasarkan population by region in India, perkembangan Islam di India melalui empat tahap Tahap pertama, yaitu masa sebelum kerajaan Mogul Tahap kedua, pada masa kekuasaan kerajaan Mogul Tahap ketiga, pada masa kekuasaan Inggris Tahap keempat, Islam di negara India sekuler Mahmud Ghaznawi berhasil menaklukkan raja-raja Hindu di India pada tahun 2020 dan membuat mereka mengeluk agama Islam Setelah dinasti Ghaznawi runtuh, muncullah dinasti-dinasti kecil Ketika terjadi kekacauan, mereka mengundang Muhammad Babur dari Kabul yang lalu berhasil mendirikan kerajaan Mogul Di masa pemerintahan kerajaan Mogul ini menjadi puncak kekuasaan umat Islam di India Sejarah Perkembangan Islam di Mesir Islam masuk ke Mesir pada abad ke-7 Ketika Khalifah Umar bin Hattaq memerintahkan Ambin As, membawa pasukan tentara Islam untuk mendudukinya Setelah menduduki Mesir, Ambin As menjadi Amir atau gubernur di sana Pada masa-masa selanjutnya, Mesir berada di bawah pemerintahan dinasti seperti Umaya Abasya Abasya Tunggu Bishit Fatimia Aindia Masa jaya Islam Terjadi pada masa dinasti Fatimiyah ketika ibu kota pindah ke Cairo dan Universitas Al-Ajhar didirikan Keberadaan Al-Kahiro atau Cairo bermula ketika Mu'isli dinilah Khalifah Fatimiyah berniat melakukan ekspansi ke Mesir Ia pun mengutus panglima perangnya, Jauhar Al-Khotib Asikili, untuk menaklukkan Mesir Jauhar berhasil membangun sebuah kota baru yang diberi nama Al-Kahiro atau Cairo pada tahun 969 Pada 973, Khalifah Mu'is hijrah ke Mesir dan menjadikan Cairo sebagai pusat pemerintahan James A. Lindsay dalam Daily Life in the Medieval Islamic World bercerita tentang Al-Kahiro atau Cairo ini Ibu kota baru ini, tulis Lindsay, dibangun dengan sangat baik Sebuah masjid megah yakni Masjid Al-Ajhar dibangun di sana Istana kerajaan ada di jantung kota Dari sisi perkahanan, Jauhar membangun benteng tangguh yang melukupi Cairo Di bawah dinasti Fatimiyah, Cairo mencapai kejayaan sebagai pusat pemerintahan Dinasti ini menorehkan kegemilangan selama 200 tahun Wilayahnya mencakup Afrika Utara, Sicilia, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, dan Hijaz Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton